Belum kita bahas New York, kita bahas Indonesia Indonesia kenapa? Indonesia Suram Sebelum nanti kita bahas Karena aku penasaran banget pengen tau pengalaman Dan jatuh bangunnya, karena it's very inspiring To be honest ketika pertama kali aku denger dan tau Mas Panji ke New York Like chasing your dream Di usia yang Seperti sekarang gitu kan, kita agak mirip Sebenernya usianya, it was so inspiring Tapi sebelum kita bahas New York Kita bahas Indonesia Indonesia kenapa? Indonesia Suram Sebenernya justru berada di New York Mengamati Indonesia dari kejauhan Membandingkan dengan Tempat aku tinggal di New York Mulai kerasa Ternyata Emang agak-agak kayak sangkar emas Si Indonesia tuh Agak-agak kayak sangkar emas Kalau kita ngeliat keluar jendela Ngeliat ke bawah Sebenernya kalau ngeliat keluar jendela sih udah mulai kerasa suramnya ya Di New York Langitnya biru kan? Iya, sangat Itu aku pikir Ini apa karena liburan Jadi lebih cerah gitu kan Tapi it was so blue Biru Biru banget Dan bagus banget gitu Betul Sekarang kita ngebandingin sama Jakarta dong Iya Ini aja di ketinggian kita bisa ngeliat keluar Aduh suram banget gitu Jadi sebenernya ada banyak masalah dari Indonesia Yang oleh aku tuh mulai makin kesadari justru ketika ada disana Kalau ditanya apa Duh banyak banget Kita bisa ngomongin soal dari isu lingkungan Dan isu lingkungan kita bukan cuma ngomongin soal Ini sebenernya masalahnya suram sekali loh Karena si polusi ini tuh bukan polusi yang disebabkan oleh kendaraan Karena waktu pandemi Kendaraan gak pada keluar kan polusnya masih tetap ada Karena Aduh Bismillahirrahmanirrahim Karena ada industri-industri Ini kan sebenernya asap pabrik Oh Ini asap pabrik Udah dibahas sama banyak Ada nafas Indonesia Hampir semua Ada banyak pabrik-pabrik Yang tidak pernah kena tegur Saya ngomong aja Yang tidak pernah kena tegur Karena Ketergantungan pemerintahan Atas perusahaan-perusahaan ini Oke Dan Perusahaan-perusahaan Dan afiliasi mereka dengan pemerintah Itu adalah satu masalah Yang ada di berbagai macam sektor Kalau mau agak lebih ngeri dikit Soal Luhut Bin Sarpanjaitan Yang kemudian mengkasuskan Fathia dan Haris Terkait dugaan Ada praktek bisnis beliau di Papua Itu tuh Hanya satu dari sedikit Masalah Keterikatan Atau terkuncinya pemerintah Akan korporasi Yang mana Perbandingannya akan selalu Kepentingan orang sedikit Versus kepentingan orang banyak Ya kan Ini kan kita semua nih Yang tewas nih Semua warga Jakarta ini kan Yang terdampak Dan kita gak sadar Karena kita terbiasa dengan hal ini Jadi kita pikir Oh ya memang seperti ini Padahal terlihat nangas kayak gini Waktu tahun 2014 Aku pernah tour ke Beijing Waktu berangkat kesana Dikasih tau sama PPI yang di Beijing Beli masker ya Karena disini tuh buruk sekali Karena di sekitar tuh ada pabrik batu bara lah gitu Pas sampe sana Kami pake masker Terus udah gitu mengeluhkan Parah banget ini kota ya Hari ini kota Jakarta tuh udah seperti itu Jadi Artinya kalau misalnya kita Diam saja Dan gak Melakukan sesuatu Gesernya tuh akan ke arah-arah yang merugikan publik Tapi ntar ada hal-hal lain kayak Misalnya Ada polisi Yang membunuh polisi Terus janjian sama polisi Supaya gak ketahuan itu polisi Nginikutin juga ya Padahal itu kan sebenarnya Waktu itu udah di New York Kebetulan aku Aku tuh punya podcast Judulnya Hidup lah Indonesia Maya kan Itu tuh setiap dua hari sekali tuh Ngomentarin Apa yang sedang ramai di Indonesia Jadi update-nya ada terus Terus ada polisi Yang harusnya nangkapin narkoba Malah sempat ke pabrik narkoba Untuk janjian soal jualan narkoba Terus ada Pelemahan KPK Yang sebenarnya sudah pernah ada Tujuh kali sebelumnya Tapi dibubarin Terus ada lagi tuh Kedelapan kalinya Dan kayaknya mau dilumahin Terus aja ini tuh Ada banyak masalah-masalah Tapi yang paling menyebalkan Buat aku Adalah bahwa Rakyat Indonesia nya Merasa seakan-akan Tidak ada Kontribusi kita Akan permasalahan itu Itu sebenarnya keresahan utama Yang terjadi di Ranah politik Itu kan cerminan kita Karena itu kan demokrasi kan Demokrasi itu kan The people will get The leader they deserve Kalau kayak gitu Lidernya You deserve it Karena lu emang tipikal Orangnya seperti itu Nah Saking kesalnya Aku sampai Bikin Rangkaian tour Ketiga kota 12 Agustus Surabaya 13 Agustus Yogyakarta 17 Agustus Di Jakarta Namanya Festival Hidup Lai Indonesia Maya Di festival tuh Ada stand up comedy Ada talk show Tapi ada Aku bikin monolog Kebangsaan Berjudul Sampai Akhir Menutup Mata Dimana Di monolog itu Aku akan Ngungkapin semua keresahanku Selama sejam lebih Tapi bukan stand up ya Kalau stand up kan Biasa juga sejam lebih Ini lebih monolog Terkait Indonesia Ngomongin keresahan Ngomongin trauma-trauma hidupku Yang membuat aku Seperti hari ini Dan di akhir acara Aku tawarin Kayak call to action Kalau lu pengen Indonesia Seperti yang lu harapkan Bukan yang gue harapkan Bukan yang orang lain harapkan Kayak yang lu pengen Gue ada call to action Ini solusinya Kalau mau ambil oke Nggak juga gak apa-apa Tapi harapannya Dengan monolog ini Orang jadi punya Wawasan dan informasi baru Tentang Indonesia Karena Kita kan pengambilan keputusan kita Bergantung sama wawasan kita Makin luas wawasan kita Atau makin baik wawasan kita Makin baik pengambilan keputusannya Dan secara kolektif Kalau kita pengambilan keputusannya oke Bangsanya juga akan kerasa Hasilnya Nah jadi itu aja yang ingin diharapkan Terus Mau datang gak tanggal 17? Tanggal 17 jam berapa? Dimana? Acaranya jam 7 malam Di Ciputrapreneur Oke Kalau mau Yes Nanti saya hitung anda-anda ya Kalau mau aku siapin undangannya Oke Karena kalau untuk lain ada beli tiketnya Mereka beli tiket di aplikasi Tip-Tip Thank you Beli appnya disitu Tapi untuk yang lain Kalau mau undangan nanti aku siapin Thank you Thank you so much Aku jadi penasaran Pengen tau Apa itu call to actionnya? Ada disitu Ada disitu ya Ada disitu Tapi rangkaiannya adalah Aku mau cerita Kenapa si Panjini sebagai orang Kayak gini tuh kenapa? Ada tiga trauma dalam hidupku Yang membuat aku jadi kayak gini Sebagai manusia Karena orang-orang suka mikir Si Panjini kenapa kayak gini sih? Ada banyak hal yang Panjini Ungkapkan Yang mungkin terkesan kontroversial Itu kenapa kayak gitu? Nah itu tuh dasarnya tiga trauma hidupku Nanti dari situ Aku akan ngarahin ke Aku mapping Ada masalah apa aja di Indonesia Dan akar masalahnya ada dimana Lalu apa yang kita bisa lakuin Untuk memperbaiki itu Jadi cukup komprehensif Dan memang Untuk orang yang selalu dengerin Siniar hidup di Indonesia Maya Mereka tuh Tau bahwa aku tuh Dari lama tuh resah sekali Bahkan kadang-kadang Kalo lagi bikin video Youtube Terus tiba-tiba ngomongin Indonesia Terus termenung sendiri Cukup lama sampai harus sadar Ya gitu lah Indonesia Ya gitu lah Jadi saat ini Ingin coba untuk Mengungkapkan keresahan Dalam format yang lebih berbeda Format yang lebih langsung Tapi itu sih satu hal Yang aku juga suka Kalo ngobrol sama Mas Panji Itu pemikiran-pemikirannya Maksudnya walaupun Mungkin orang lebih banyak Mengenal Mas Panji Ya orang pada awam Pada umumnya ya Taunya kan Youtuber Apalagi sebelumnya kan Stand up Komedian gitu kan Komika Tapi sebenernya Dari dibalik semua Kata-kata kalimat itu Terdapat sebuah pemikiran Yang sangat melekat Yang bisa membuat orang tuh Oh iya ya Bisa mengubah pemikiran orang Sebenernya selama ini Joke juga Joke kan kayak gitu ya Cuman aku kadang-kadang berpikir Kayaknya orang berhenti Di ketawanya doang Gak inget bahwa Dibalik joke itu tuh Ada yang lagi dikasih Sebagai argumen gitu loh Ngerti gak sih Ini tuh ada argumen Tapi dimungkus lewat joke Betul Cuman kayaknya orang Gak ngunyah argumennya Berhenti di joke-nya gitu Ibarat pemain karet Setelah hilang manisnya Dia buang Gitu Tapi aku tuh pengennya Orang inget ada argumen-argumennya Jadi aku pikir Udah lah kita menolok aja sekalian gitu Sekalian ya Bisa lah Biar langsung bisa To the point Betul